hasil gak camo begini jangan panik, jaman risau, jaman tenang langsung hubungi adeptusok 4 top up terpercaya legal, anti minus minus club jadi tunggu apa lagi info selengkapnya ada di deskripsi yo guys jadi disini aku mau ngasih tau ke kalian 7 lokasi item yang dimodifikasi jadi untuk 1 dan 2 nya itu kita dapat dari quest menuju keganjilan link ada di pin komen jadi next kita cari 3 sampai 7 nya ya guys nah untuk nomor 7 kalian teleport ke Mount Asus Ace dari waypoint kalian ikuti jalan mengarah ke Hydroculus ya lurus aja guys jadi kalau di map itu ada di ujung kiri ya guys ya item ini bisa kalian dapatkan dari membunuh atau mengalahkan musuh-musuh elite yang bentuknya seperti clockwork meta ya guys ya tapi versi elite nya seperti ini jadi ada beberapa musuh yang tidak bergerak saat kalian dekati seperti ini kalian ambil dulu Ausia lalu pukul ke penuma maka clockwork metanya bisa gerak guys setelah itu kita akan mendapat drop nya ya guys ya item drop nya berupa ini ya guys ya oke next untuk nomor 4 kalian teleport ke sana jadi dari waypoint kalian lihat ke belakang disini ada musuh langsung gunakan ability dari hewan senokromatik yang kita ambil tadi ya jadi untuk ability baru ini ini kayak semacam bom gitu kalau disentuh sama musuh maka akan meledak oke next nomor 5 ya nomor 5 ada disitu jadi dari waypoint langsung aja ke titiknya nah satu clockwork meta ini ya guys ya kalian kalahkan aja setelah itu kita dapet 5 itemnya nah next nomor 6 kalian bisa teleport ke sana jadi dari waypoint jadi dari waypoint kalian lurus aja disini ada 2 clockwork meta kalian kalahkan lalu setelah itu kita dapet item ke 6 nah next terakhir nomor 7 kalian teleport ke millennial pearl seahorse jadi dari boss itu kita ambil jalur kanannya disini disini lalu kita nyelam ke dalam air disini disini juga ada teleport tersembunyi ya guys ya nah disini dia musuh elitnya jadi disini kalian interaksi aja dengan makanan yang ada di depannya ya guys ya kalian klik aja periksa kalau enggak gitu dia enggak akan bisa diserang setelah itu kita dapet ke 7 item disini aku bakal kasih tau rute menuju tempat hadiahnya ya guys ya kembali ke luxurious chestnya kita teleport dulu lalu dari waypoint kita mengarah ke tunnel kalian ikutin aku aja ya guys ya disini lalu turun menggunakan lift setelah itu ikuti jalan nah disini belok kiri disini aku udah buka ya pintunya jadi pintunya ini bisa kalian buka pas kalian menyelesain misi yang aku sebut tadi di awal video nah kita gunakan ke 7 item untuk membuka kandang luxurious chest ya jadi guys sampai disini dulu see you at next video bye 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 Terima kasih telah menonton!